Oke guys, kembali lagi dengan saya di channel Nanas Muda Channel ini membahas tentang burung ruak-ruak Baik dari jerat, burung, suara, maupun yang lainnya Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat bakso dari burung ruak-ruak Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel saya Jangan lupa di like, komen, dan share Oke, jika sudah, kita langsung saja ke videonya Oke, yang pertama kita potong, kita bersihkan, dan kita kuliti burung ruak-ruaknya hingga seperti ini Oke, pada tahap yang kedua, disini kita mencincang Untuk mencari halusnya bahan yang akan kita gunakan Nah, disini burung ruak-ruaknya dicincang hingga halus Nah, disini saya menggunakan alat menual yaitu mencincang Nah, bagi teman-teman yang mempunyai blender atau alat mencincang daging lainnya Bisa menggunakan alat-alat tersebut Tujuannya adalah mencari kehalusan dari daging Nah, setelah daging halus Nah, kemudian kita kumpulkan Nah, kemudian kita langsung masukkan ke wadah yang akan kita gunakan Untuk mencampur antara daging ruak-ruaknya dengan bumbu-bumbunya Nah, bumbu yang kita gunakan disini Ini adalah bumbu seperti biasa Yaitu rica, bawang merah, bawang putih Kepala Yang dihaluskan Nah, setelah halus Kita bisa langsung mengumpulkan bumbu-bumbu tersebut Kemudian kita masukkan ke adonan atau daging ruak-ruak yang sudah kita cincang halus Nah, seperti ini Nah, disini kita mencampurnya dengan manual lagi Saya menggunakan tangan Bagi teman-teman yang memiliki Alat-alat lain bisa menggunakan Alat-alat tersebut Nah, disini tambahkan Ajin moto Garam Secukupnya Tujuan dari pengadukan ini yaitu Agar bumbu-bumbu dan daging ruak-ruaknya tercampur rata Nah, setelah tercampur rata Kita masukkan lagi Minyak Nah, tujuan dari minyak ini adalah Untuk merekatkan Atau memudahkan kita dalam Pembentukan baksunya nanti Nah, setelah dicampurkan minyak Kita aduk-aduk kembali Hingga rata Nah, ini dia Adonan yang sudah tercampur rata Setelah kita aduk tadi Sekarang Siap untuk dibentuk Oke, lanjut Oke, sebelum dibentuk Kita siapkan dulu Bawang merah dan bawang putih Kemudian kita iris-iris Contohnya seperti ini Kemudian akan kita goreng Nah, setelah itu Panaskan minyak Secukupnya Minyak ini Untuk menggoreng Bawang merah dan bawang putih tadi Oke, setelah minyaknya panas Kita masukkan Bawang merah dan bawang putih Yang telah kita iris-iris tadi Nah, kemudian Bawangnya digoreng Nah, disini Menggorengnya jangan terlalu kering Cukup Sampai bawang merah dan bawang putihnya layu saja Oke, setelah bawang merah dan bawang putihnya layu Kita masukkan air secukupnya Nah, setelah kita masukkan air Disini Kita tunggu Hingga airnya itu mendidih Nah, disini setelah mendidih Kita masukkan daun salam Kemudian Kita masukkan daun Asam jawa Nah, setelah itu Kita aduk-aduk kembali Nah, hingga Asam jawa Daun asam jawa ini Layu dan Daun salam juga Mengeluarkan aroma Setelah itu Baru kita melakukan Pembentukan Baksunya Nah, mengapa Harus menunggu air mendidih Jika airnya tidak mendidih Maka saat pembentukan bakso Baksu akan hancur Nah, ini adalah Contoh Atau cara Saya membuat Atau membentuk Dari Baksu Ruat-ruat ini Nah Kurang lebihnya begini Kita Bentuk Bulat-bulat Seperti dia Maksu Seperti dia Sekarangnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, kita akan menonton! Oke, setelah kita selesai melakukan pembentukan Kita tutup wajannya dengan penutup belanga Disini saya menggunakan hal sederhanan Nah tujuan dari penutupan ini adalah agar panasnya merata dan daging atau bakso memasak dengan sempurna Nah kemudian kita aduk-aduk secara perlahan agar posisi bakso yang kita buat tadi tertukar Yang di atas menjadi di bawah agar masanya menjadi sempurna Nah setelah itu kita tambahkan garam secukupnya agar tidak terlalu asin Nah secukupnya setelah itu kita masukkan lagi ajimomotonya secukupnya lagi agar rasanya tidak terlalu ambar atau tidak terlalu asin Oke kita aduk kembali bakso-baksu ini agar semua tercampur rata Oke kita tutup kembali agar masanya sempurna Baik setelah itu kita buka kita cek Kita lihat kematangannya jika sudah matang atau sudah masak betul Kemudian kita angkat baksunya ini dari belanga goreng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alah nanas muda Oke semoga bermanfaat bisa dicoba di rumah Siapa tahu teman-teman ingin membuatnya Oke terima kasih Sekian lulus dari saya Salam satu hobi Salam kompak Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!